Bapak Minisa Pasca Edaran BPOM, Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat menarik obat jenis ranitidin. Ya, obat asam lambung ini tercemar NDMA atau N-nitrosodimethilamin yang dikaitkan dengan resiko kanker jika dikonsumsi dalam waktu lama. Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap peredaran obat ranitidin semin siang. Petugas langsung terjun memeriksa ketersediaan obat asam lambung ini di instalasi farmasi rumah sakit. Selain obat ranitidin tablet, ketersediaan cairan injeksi ranitidin juga diperiksa. Petugas pastikan cairan injeksi ranitidin yang dilarang tidak digunakan rumah sakit. Namun petugas menemukan ratusan obat tablet ranitidin yang masih tersimpan. Petugas akhirnya menarik ranitidin tablet agar tidak digunakan pasien. Sejauh ini, pihak rumah sakit milik pemerintah ini mengaku belum menerima keluhan pasien terkait efek samping obat ranitidin. Bahwa ada warning pemakaian atau penghentian sementara produk ranitidin tablet. Itu sesuai dengan instruksinya kita sudah mengantisipasi, menyetop pemakaian dan nyetop pemberian juga. Sejumlah pasien penyakit lambung mengaku belum mengetahui edaran penarikan ranitidin. Mereka khawatir obat yang dikonsumsi mengandung bahan berbahaya, meskipun sebagian tidak diberikan obat ranitidin. Bela, Neng Bela kesini berobat penyakit apa? Pambung, sudah berapa lama berobat? Baru sekarang. Neng, kalau Neng Bela, tahu nggak ada obat yang dianjurkan tidak dimakan? Kurang tahu ya. Jadi itu obatnya lumayan berbahaya karena dia belum tahu. Penarikan obat ranitidin merupakan hasil penelitian Bepom. Dilansir detik.com, ranitidin jenis tertentu tercemar nitrosodimetalamin yang berpotensi sebabkan kanker jika dikonsumsi waktu lama. Eden Rahadian, Tasik Malaya, Jawa Barat.